Mari kita membaca secara bergantian 2 Samuel fasal yang ke-9 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang pertama 2 Samuel fasal 9 dan surat kedua bergantian seterusnya sampai yang ke-13. Berkatalah Daud, Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kemudian berkatalah Raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada Raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu Raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu Tuhanmu itu. Berkatalah Ziba kepada Raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhanku Raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak Raja. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja, adapun kedua kakinya timpang. Sudah kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapak di surga firmanmu sudah kami baca firman yang kau inspirasikan kepada penulis Alkitab bagi kami. Kami bersyukur untuk kisah yang sangat indah yang boleh kami baca hari ini. Dan ajarlah kami untuk mengerti akan isi hati Tuhan, dan melihat hidup kami di dalam terang kebenaran firmanmu. Pimpin seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berespon tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah sekalian waktu saya membaca bagian ini, saya agak heran bahwa saya belum pernah dengar kotbah bagian ini. Sudah tidak tahu apakah sudah pernah dengar kotbah bagian ini, antara tentang Daud dengan Mephiboset. Seingat saya, seumur hidup saya sampai hampir 50 ini, belum pernah dengar pendeta berkotbah bagian ini, dan saya pun belum pernah berkotbah bagian ini. Jadi, tapi waktu saya membaca dan merenungkan, mempersiapkan, saya rasa ini satu kisah yang sangat indah. Satu kisah yang sangat menyentuh dan menggerahkan hati. Kita melihat di sini akan keindahan belas kasihan yang tidak umum. Orang Indonesia suka ngomong, ini enggak umum nih. Enggak umum, enggak umum berarti sangat unik. Sangat unik, tidak umum dan sebenarnya sangat bertentangan, counterintuitif dengan apa yang biasanya terjadi di dalam dunia ini. Baik dulu maupun sekarang, khususnya di dalam sejarah akan kerajaan-kerajaan di dalam sejarah manapun. Baik sejarah Roma, baik sejarah Yunani, baik sejarah di China, baik sejarah di United Kingdom. Begitu banyak kingdom-kingdom, kerajaan-kerajaan di dalam sejarah. Begitu tidak umum, begitu bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam sejarah-sejarah dunia ini. Kisah ini dimulai dengan pertanyaan Raja Daud yang menarik. Dia mulai datang dan bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Nah ini sangat menarik sudah sekalian, saya waktu membaca berhenti di situ dan langsung merasa, kalau ini ditanya oleh Raja dari dinasti Ming tentang keturunan dinasti Yuan, itu artinya sangat-sangat berbeda. Kalau dinasti Ming, Raja Ming itu adalah yang melanjutkan dinasti Yuan di China, kalau dia bertanya, Raja itu bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Yuan? Itu artinya sangat-sangat berbeda. Kita tahu apa artinya. Kita tahu artinya adalah dia akan mengejar, dia akan cari sampai siapapun yang masih ada, relatif sejauh apapun, apalagi anaknya, cucunya, dan semua relatif yang ada di dalam keluarga dinasti yang terlebih dahulu, maka akan dicari, dikejar, dan dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Ya bukan? Itu yang terjadi, kita membaca, kita mendengar, kita menonton film, ceritanya adalah selalu begitu. Selalu begitu. Dinasti yang baru muncul, maka dia akan menghabiskan seluruh dinasti yang sebelumnya sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang ada akan dibasmi, dibinasakan, supaya tidak ada benih sedikitpun yang akan mengkudeta dia kembali ke depan hari. Ya, itulah yang dikerjakan. Jadi sangat menegangkan, waktu saya membaca kalimat pertama itu, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka itu kalimat yang sangat menegangkan. Tetapi kalimat selanjutnya menjadi sangat counterintuitif. Kalimat selanjutnya menjadi sesuatu yang tidak umum terjadi di dalam bahkan sejarah Israel sendiri. Kalau sudah membaca raja-raja di Israel pun juga ada raja-raja yang melakukan persis seperti dunia ini. Yang membinasakan, membasmi, menghancurkan sampai ke akar-akarnya orang-orang dari dinasti yang sebelumnya. Tetapi satu B, Daud mengatakan, Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Wah ini sesuatu yang sangat indah sudah sekalian. Sangat mengagetkan karena Daud bukan ingin menghabiskan keluarga Yonatan, keluarga Saul, musuhnya itu. Tetapi dia ingin menunjukkan kasihnya kepadanya. Nah kasih ini kata yang menarik di sini. Kata kasih di sini adalah, kalau Inggrisnya, NIV, ESV menerjemahkan sebagai kindness. So that to whom I can show kindness for Jonathan's sake. Kindness. Jadi kasih, kebaikan. Kasih itu yang diterjemahkan di sini adalah dari kata Ibrani-nya adalah hesed. Sudah pernah dengar kalimat ini, kata ini sebelumnya. Hesed itu adalah memang boleh diterjemahkan sebagai, lebih tepatnya adalah faithful love atau devoted love. Kasih setia, kasih yang devoted, yang diberikan di dalam konteks, yang dijanjikan di dalam konteks covenant. Jadi kasih karena covenant, perjanjian yang sudah dibuat, perjanjian itu dibuat mengikat perjanjian. Dan perjanjian itu adalah di dalamnya untuk menyatakan hesed kepada orang yang dimana dia berjanji kepadanya. Itulah yang dikerjakan oleh Daud kepada Yonatan dan juga ini sekarang diaplikasikan kepada anak daripada Yonatan, Mephiboset. Hari ini kita akan melihat tiga aspek daripada keindahan janji ini. Faithful love, devoted love dari Daud yang dia berikan kepada Yonatan. Yang kita akan betul-betul sebenarnya mengerti. Ini juga adalah faithful love yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah sekali yang pertama kita melihat bahwa kita melihat the power of hesed adalah kekuatan atau kuasa daripada faithful love ini, hesed. Kita melihat di dalam ayat 1B bahwa yang Daud katakan kepada orang-orang di sekelilingnya, maka bahwa dia akan menunjukkan kasihnya kepadanya, kepada keturunan Saul, keturunan Yonatan yang masih ada itu oleh karena Yonatan. Sudah sekali ini adalah janji atau menunjuk kepada covenant yang sudah Daud katakan, kerjakan kepada Yonatan di dalam 1 Samuel fasal yang ke-20. Mungkin boleh dimunculkan, 1 Samuel fasal 20 ayat 15 sampai 17. Inilah yang Daud menunjuk river ke sana. Di situ adalah perkataan panjang sebenarnya seluruh fasal 20 itu bicara tentang covenant, tetapi ini salah satu intinya. Inilah perkataan Yonatan kepada Daud ketika dia berkata, Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu, hesed di situ. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya, demi hesednya kepadanya. Sebab ia mengasih Daud seperti dirinya sendiri. Inilah yang Daud ingat akan janji, akan covenant yang telah dibuat kepada Yonatan. Dan sekarang dia mau menyatakan itu kepada Mephiboset, anak daripada Yonatan. Yang kita tahu di dalam fasal yang keempat, Dua Samuel, bahwa ini adalah anak yang pada waktu masih kecil, pada waktu umur lima tahun, dia dibawa buru-buru oleh pengasuhnya, karena mendengar berita Saul mati, Yonatan mati. Kita tahu mereka mati pada hari yang bersamaan. Dan kemudian pengasuhnya buru-buru angkat anak ini, dan waduh-waduh karena terburu-buru dia jatuh dan anaknya ini timpang sejak saat itu karena jatuh. Dan diperkirakan ini sekarang ini apa yang terjadi di sini dalam fasal yang ke-9, diperkirakan adalah kira-kira sudah lebih kurang 15 tahun setelah peristiwa itu. Atau kira-kira mungkin 20 tahun setelah janji daripada Yonatan dengan Daud, yang dikatakan di dalam satu Samuel fasal yang ke-20. Kalau kita melihat tadi nanti di dalam bagian akhir kita tahu bahwa Mephiboset sudah punya anak, dia sudah punya anak laki-laki. Artinya kira-kira Mephiboset kemungkinan sudah umur 20-an, karena sudah punya anak laki-laki umur lima tahun, anak kecil, anak laki-laki yang berama Mika. Sudah sekalian, hal yang menarik di sini kita melihat, artinya janji yang Daud sudah katakan kepada Yonatan itu, sudah lebih kurang lewat 15 tahun. Sejak 15-20 tahun janji yang sudah dikatakan kepada sahabatnya Yonatan itu. Artinya dengan kata lain, sudah lewat waktu yang panjang 15 tahun itu. Situasi yang sudah berubah secara drastis. Dulu adalah Yonatan masih hidup, masih sahabat, Yonatan adalah prince daripada kerajaan Saul. Saul masih berkuasa saat itu. Sekarang Daud sudah menjadi raja yang paling berkuasa saat itu. Dan Yonatan sudah mati, Saul sudah mati. Drastis, perubahan sudah drastis. Dan sudah lewat lebih dari 15 tahun. Tetapi yang kita melihat di sini, the power of hesed, bahwa janji yang Daud katakan kepada Yonatan itu, tidak berubah. Tidak berubah. Daud bisa saja sebenarnya beralasan, dan banyak ini terjadi juga di dalam dunia, kadang-kadang juga di dalam hidup kita, dia akan beralasan, ah itu sudah janji 15 tahun yang lalu. Sudah lama 15 tahun yang lalu. Dan situasi sudah berubah sekarang. Lagi pula Yonatan sudah mati. Dia juga tidak akan tahu apa yang saya lakukan sekarang. Lebih lagi Mephiboset pasti tidak tahu apa-apa. Waktu saya berjanji dengan Yonatan, Mephiboset tidak hadir, tidak tahu. Yonatan mungkin juga tidak pernah beritahukan kepada Mephiboset. Dia tidak tahu apa-apa. Dan dia juga mungkin bisa beralasan Daud. Jangan-jangan kalau masih ada keturunan daripada Yonatan, dia bisa mengancam akan posisi saya, kerajaan saya pada saat yang akan datang. Daud tidak berbuat demikian. Karena dia sadar, covenant yang dia buat kepada Yonatan adalah, janji bahwa dia akan menyatakan kasih setianya kepada Yonatan adalah, ini bukan berasal dari dia, tetapi juga ini adalah kasih setia Tuhan kepada Yonatan dan anaknya. Itu yang dikatakan Daud kemudian kalau saudara melihat. Pertama, ayat yang pertama bicara tentang aku akan menunjukkan kasihku padanya, hesedku kepadanya. Tapi ayat yang ketiga dia mengatakan, kemudian berkatalah Raja tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kepadanya hesed yang dari Allah. Dia sadar ini adalah kasih bukan berasal dari dirinya sendiri, janji yang dia sudah katakan kepada Yonatan adalah janji yang dia sudah katakan di hadapan Tuhan. Dan artinya juga, sama artinya dia sudah berjanji akan hal itu kepada Tuhan sendiri. Nah ini sesuatu yang sangat penting, yang tidak dimengerti oleh dunia ini. The power, kekuatan, keseriusan, dan komitmen daripada hesed ini. Di dalam satu film yang berjudul Out of Africa, itu pemainnya adalah Meryl Streep dan Robert Redford. Mereka sedang duduk di pinggir pantai, dan si Meryl Streep, dia ingin pacarnya ini untuk menikahi dia. Dia mereka sudah pacaran dan memadukasi dan si perempuan Meryl Streep ingin, kamu mau gak menikah, menikahi saya? Lalu kemudian si prianya Robert Redford ini mengatakan begini, Apakah kamu pikir aku akan mengasih kamu lebih lagi karena secari kertas pernikahan? Bagi dunia ini pernikahan itu hanyalah secari kertas. Tentu sangat berbeda dengan konsep pernikahan daripada orang-orang Kristen, bahwa pernikahan itu adalah covenant. Covenant yang kita menyatakan berjanji setia, menyatakan kasih setia, covenant yang kita lakukan di hadapan Tuhan, dan jemaatnya menjadi saksi. Inilah salah satu contoh daripada bagaimana the power of covenant, yang kita adalah orang-orang yang ada di dalamnya, berjanjian dengan Tuhan, dan kita juga adalah orang-orang di dalam hidup kita juga banyak sebenarnya melakukan covenant. Di dalam banyak hidup kita, hidup kekristianan kita, kita perlu melihat kita adalah orang-orang yang ada karena ada covenant yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita pun sudah berjanji. Dan ada covenant-covenant di dalam hidup kita yang menyatakan kita berjanji setia kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada istri kita, suami kita, kepada gereja Tuhan. Ketika kita dibaptis, maka sebenarnya itu adalah salah satu bentuk covenant yang kita nyatakan. Bahwa aku akan setia, untuk setia mengikut Tuhan seumur hidupku. Ketika kita mengadakan perjauhan suci, kita diingatkan lagi bahwa ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Kristus mengatakan waktu kita makan, akan roti dan meminum anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Waktu kita menerima jabatan gerejawi, waktu saya ditabiskan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, itu adalah covenant. Saya berjanji di hadapan Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, dengan pendeta Stephen Tong yang mentabiskan, maka itu adalah covenant. Yang mengikat kita adalah covenant, perjanjian untuk saya boleh setia kepada Tuhan, untuk saya tidak akan menyatakan cinta kasih, kesetiaan melakukan apa yang menjadi keindah Tuhan. Dan itu yang akan mengikat kita, itu yang akan memberi kekuatan kepada kita, itu memproteksi hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang adalah di covenant, di hadapan Tuhan. Salah satu contoh cerita yang mungkin sebagian pernah mendengar, tentang satu covenant yang dinyatakan oleh seorang pria kepada istrinya, yang kemudian betul-betul diuji menjadi nyata di dalam kehidupan mereka, ketika ada kesulitan dan pergumulan di dalam hidup mereka. Yaitu seorang yang bernama Robertson McQuilkin, yang dia satu hari dia mengundurkan diri dari presiden of Columbia Bible College untuk merawat istrinya Muriel yang sedang sakit. Dia sakit, dia seorang penyiar radio dan Muriel ini, dan kemudian seorang yang sangat aktif melayani Tuhan, mendampingi akan suaminya yang melayani, mengajar di sekolah teologi. Dan terus maju-maju-maju sampai kemudian Robertson McQuilkin, suaminya ini menjadi presiden yang paling top daripada Columbia Bible College. Tapi waktu dia memegang jabatan itu, kemudian istrinya mulai sakit. Istrinya mulai sakit, mulai kena Alzheimer. Dan dia mulai bingung, mulai kacau, mulai tidak bisa merawat dirinya sendiri, dan dia sangat-sangat membutuhkan suaminya untuk mendampingi dia. Jadi salah satu hal peristiwa yang membuat dia mengambil keputusan mengundurkan diri adalah ketika dia ada di kantornya, di Columbia University itu, Columbia Bible College, satu malam, sore-sore yang lagi salju berat sekali, salju berat dan istrinya ada di rumah yang tidak jauh dari tempat dia ke Bible College ini, tidak jauh tinggalnya. Tapi itu salju yang berat dan dia somehow kena dan dia bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dia ingin mencari suaminya. Di mana suamiku? Di mana suamiku? Dan dia keluar dari rumah untuk mencari suaminya dengan memakai pijama dan tidak memakai sendal sama sekali. Keluar di dalam salju, mungkin minus berapa derajat. Dan dia jalan-jalan lari mencari suaminya, mengetok kantor. Itu sampai suami waktu buka kaget, berdarah-darah kakinya, frostbite dan sebagainya. Hampir mati. Dan dia mulai sadar bahwa dia tidak bisa begini terus-menerus. Maka dia kumpulkan seluruh akan staffnya, seluruh board yang sebagai di Bible College itu dan dia mengatakan menceritakan keadaannya dan dia mengatakan saya harus mengundurkan diri sebagai presiden dari college ini. Semua orang-orang tidak setuju. Kita sedang berkembang banyak proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Kamu adalah pemimpin yang bisa menggerakkan kita semua untuk maju di dalam college ini. Tapi dia mengatakan, saudara perlu ingat bahwa saya sudah berjanji kepada istri saya. Pada waktu kami menikah berapa puluh tahun yang lalu, saya sudah berjanji bahwa aku akan setia kepadamu, baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. sampai maut memisahkan kita. Dan ini adalah saatnya istri saya sedang sakit. Dan saatnya dia sangat membutuhkan saya. Karena itu saya harus mengundurkan diri sebagai presiden dari Bible College ini untuk merawat akan istri saya. Sudah sekarang itu adalah salah satu kisah yang indah. Salah satu bukti daripada the power of hazard. Satu kasih setia yang diberikan di dalam bentuk janji, covenant antara seorang pria, seorang suami, dengan kepada istrinya. Tetapi juga ada banyak hazard-hazard di dalam hidup kita. Ada banyak janji-janji, kasih setia yang kita boleh lakukan. Biarlah di dalam segala kesulitan, di dalam segala tantangan yang kita hadapi. Kalau kita sudah berjanji, kalau kita sudah, dan seperti Tuhan sendiri, sudah berjanji kepada kita. Dan kita meresponi dengan janji, dengan mengikat covenant dengan Allah itu. Maka covenant itu akan memelihara dan memberi kita kekuatan untuk kita boleh terus jalan, untuk kita terus maju di tengah segala tantangan, pergumulan yang ada. Inilah yang pertama kita boleh melihat. Meskipun sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 15 tahun, keadaan sudah berubah. Tetapi janji itu tidak berubah. Dan Tuhan akan terus memelihara. Dan biarlah kita juga menjadi orang-orang yang demikian. Yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua kita melihat bahwa hazard itu goes beyond duty. Kasih setia itu melampaui daripada sekedar melakukan tugas. Melakukan sekedar tanggung jawab. Kalau sudah melihat disini ketika Mephiboset yang kedua dibawa di hadapan Raja Daud. Dan Raja Daud kemudian, dan kemudian dia sujud menyembah kepada Raja Daud. Kemungkinan besar dengan gemetar. Karena dia tahu, karena dia tahu apa yang akan terjadi kepada keturunan daripada orang dari dinasti sebelumnya. Dia tahu. Mephiboset orang yang cacat kakinya. Tetapi dia tidak cacat pikirannya. Dia mengerti sekali apa yang biasanya terjadi di dalam dunia ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, yang kemudian dilakukan oleh Daud, adalah melampaui semua pemikiran manusia dan sangat menggerakkan hati kita. Kalau sudah ingat janji Daud kepada Yonatan di dalam 1 Samuel 20 yang tadi kita baca, maka penekanannya disitu adalah sebenarnya, adalah supaya Daud tidak membunuh Yonatan dan keturunannya. Kalau sudah tadi ingat baca, penekanannya adalah supaya engkau tidak membunuh, engkau menyatakan kasih setiamu kepada aku. Dan juga keturunannya. Penekanannya cuma disitu. Supaya engkau tidak membunuh, tapi menyatakan akan belas kasihannya. Dengan kata lain, sebenarnya kalau Daud secara, dia hanya ingin melakukan duty, tugas, tanggung jawab, supaya dia tidak disalahkan. Karena dia sudah berjanji kepada Yonatan. Yonatan, maka dia bisa menangkap Mephiboset, menaruh dia di penjara, dan kemudian memberi dia makan, memberi dia kehidupan, tetapi taruh di dalam penjara. Dia sudah melakukan tugas, kalau dia tidak membunuh Mephiboset. Karena itulah penekanan di dalam janji Daud kepada Yonatan. Tetapi apa yang dikatakan, yang dilakukan Daud kemudian di dalam ayat yang ketujuh khususnya, itu jauh melampaui akan hal itu. Sudah melihat di dalam ayat yang ketujuh, yang tadi kita baca. Ini menjadi inti daripada keindahan, daripada hesed yang dikatakan dan dikerjakan oleh Daud. Ayat yang ketujuh, Daud kemudian berkata kepada Mephiboset, Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu atau kakekmu. Dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sudah sekalian yang dikerjakan Daud, dilakukan Daud kepada Mephiboset, adalah memberikan proteksi. Bukan hanya tidak membunuh Mephiboset, bukan hanya membiarkan dia hidup, tetapi dia memberikan proteksi. Jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan, yang pertama, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Yang pertama itu ya, jangan takut aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Proteksi, jangan takut. Aku tidak akan membunuh engkau. Aku akan memelihara, akan menyatakan kasihku kepadamu. Yang kedua, dia akan memelihara akan Mephiboset. Aku akan mengembalikan segala ladang Saul nenekmu. Bukan hanya memelihara, memberikan segala kelimpahan. Semua harta, semua milik nenek-nenek kakekmu, ayamu, aku akan kembalikan kepadamu. Bukan hanya dijaga, diproteksi, dipelihara, diberikan segala kelimpahan kepada Mephiboset. Dan terlebih lagi ayat yang ketiga, Mephiboset diberikan posisi, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Mengangkat Mephiboset itu, makan sehidangan semeja. Dan kalimat selanjutnya kita akan melihat, dia makan bersama-sama dengan Daud di meja akan raja. Bersama-sama dengan anak-anak Daud. Dia dianggap sebagai salah satu anak daripada Daud. Sudah sekalian inilah keindahan daripada hesed, daripada Daud yang dia nyatakan kepada Mephiboset. Daud bukan hanya tidak menghabiskan dan membunuh akan Mephiboset, tetapi dia memberikan begitu banyak kebaikan kepada Mephiboset. Dia bukan hanya melindungi Mephiboset, tetapi dia mengembalikan tanah warisan dari kakeknya, dari ayahnya. Daud bukan hanya melepaskan Mephiboset dari lembah bayang-bayang maut, tetapi Daud menyediakan hidangan semeja dengan raja. Daud bukan hanya menerima tanah warisan, tetapi dia diangkat sebagai salah satu anak daripada raja. Tidakkah hal ini menggerakkan hatimu? Mephiboset yang datang dengan gemetar, yang datang dia tahu dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Daud, seperti raja-raja yang terjadi di dalam sejarah, tetapi dia bahkan diberikan akan proteksi, dijaga, dipelihara, dan diangkat di dalam posisi menjadi salah satu daripada anak, daripada Daud. Sudah sekalian ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menggerakkan hati saya. Kalau itu belum menggerakkan hatimu, maka kita melihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga, poin yang ketiga kita melihat fokus kepada si Mephiboset itu sendiri. Bahwa hazard itu diberikan, given to the unworthy. Diberikan kepada orang yang tidak layak menerima itu. Kita sudah membaca bahwa Mephiboset adalah seorang yang timpang, tetapi kita harus mengerti, bukan hanya dia timpang, terutama yang paling berbahaya adalah dia adalah anak Yonatan, dia adalah anak Saul. Kita membaca tadi, ditekankan sesungguhnya di dalam ayat yang ke-6, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Dia sujud menyembah. Sudah sekalian, dia adalah darah daging Saul yang terus berusaha membunuh Daud. Saul yang terus berusaha membunuh Daud maksudnya. Dia adalah darah daging penguasa sebelumnya, dengan kata lain dia adalah keturunan dari musuh daripada Daud. Seorang teolog perjanjian lama mengatakan begini, ketika rezim baru berkuasa, dia harus mengkonsolidasi kekuasaannya. Kita tahu, semua orang, semua yang berkuasa, siapapun dia, Joe Biden berkuasa sekarang, dia harus mengkonsolidasi kekuasaan. Dia akan habiskan semua, apa yang dikerjakan Donald Trump. Dia akan balikkan semua. Dia pastikan tidak ada sisa-sisa Donald Trump. di dalam kepemerintahan dia. Itulah yang dikerjakan. Kita lihat di depan mata kita sekarang, apa yang dia lakukan. Seorang pemimpin berkuasa, menggantikan pemimpin yang sebelumnya, dia akan mengkonsolidasikan kekuasaan. Artinya, konsolidasi itu artinya, berarti dia perlu menghabiskan sisa-sisa dari kekuatan sebelumnya. Betapapun kecilnya, semua orang mengetahui hal itu. Semua orang percaya akan hal itu. Semua orang melakukan akan hal itu. Sudah sekalian, tapi Mephiboset bukan saja tidak dihabiskan. Tetapi dia diangkat sebagai anak, karena covenant yang telah dilakukan oleh Daud. karena dia menyatakan kasih setia, hesed daripada Allah kepada musuhnya. Sudah sekalian, Mephiboset adalah seorang yang, ya dia lahir ya sudah anaknya Yonatan, dia tidak pilih menjadi anak Yonatan. tetapi fakta bahwa dia anak Yonatan, fakta bahwa dia adalah cucu daripada Saul, musuh daripada Daud itu, maka itu adalah keadaan yang sangat membahaya, dan dia sama sekali tidak layak di dalam pikiran dunia, tidak layak menerima akan segala belas kasihan daripada Daud, daripada Raja yang baru ini. tetapi dia diberikan itu. Seorang yang tidak layak, tapi dia diberikan itu. Hal yang kedua kita melihat dari Mephiboset ini, dia adalah seorang yang timpang. Kedua kakinya timpang, ini ditekankan beberapa kali, ditekankan dalam bagian ini, bahkan kalimat terakhir, ayat ke-13. Demikianlah Mephiboset itu diam di Yerusalem, sebab dia tetap makan sehidangan dengan Raja, adapun kedua kakinya timpang. Dia seorang yang timpang. Sudah sekalian, arti orang yang timpang pada zaman itu, dan tentu juga zaman sekarang, tapi lebih lagi zaman waktu itu, kita tahu adalah, kalau begitu tidak berdaya, dia akan hidup hanya dengan belas kasihan orang. Dia tidak bisa hidup dengan kekuatan dia sendiri. Bahkan kalau sebenarnya Daud membiarkan dia saja, biarkan saja dia sudah 15 tahun, Daud tidak tahu dia ada di mana, sampai saat itu, maka dibiarkan saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan kemungkinan tidak lama lagi akan mati sendiri. Jadi apa yang dilakukan Daud ini adalah, semata-mata karena belas kasihan, yang dari Tuhan, yang menggerakkan Daud, yang dia sudah janjikan kepada Yonatan, dan dia ingin menyatakan kasih setia Tuhan itu kepada Mephiboset. Dan Mephiboset menyadari penuh akan hal ini. Mephiboset sadar sekali, bahwa dia adalah orang yang tidak layak, bahwa dia bahkan kalau didiamkan saja, dia sebenarnya sudah bersyukur dia tidak dibunuh. Dia kalau dikasih tempat yang kecil, di pojok, di ujung daripada seluruh kerajaan Daud yang sangat besar itu, ditaruh di pojok pun, dikasih makan yang cukup, dia sudah sangat-sangat bersyukur, kalau dia boleh menerima itu. Tetapi dia diberikan proteksi, diberikan semua harta ayahnya dan kakeknya kepada dia. Dan juga bahkan lebih dia lagi, dia diangkat untuk duduk bersama-sama dengan Daud sebagai salah satu anak Daud. Maka dia sadar, ayat yang ke-8, sujudlah Mephiboset di hadapan Daud dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Mephiboset sungguh-sungguh sadar, bahwa dia adalah orang yang tidak layak menerima akan semua kebaikan daripada Daud itu. Sudah sekalian tidak sulit melihat apa yang terjadi kepada Mephiboset itu di dalam hidup kita, bukan? Tidak sulit. Kita adalah sesungguh-sungguhnya saudara dan saya adalah Mephiboset, Mephibosetnya. Tuhan. Tidakkah saudara tergerak melihat, mengerti apa yang dikerjakan di display secara nyata, bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak. Kita sesungguhnya orang-orang yang kalau dibiarkan, kita akan mati sendiri oleh Tuhan. Kalau kita dibiarkan oleh Tuhan, kita akan binasa karena segala dosa-dosa kita. Bukan hanya demikian, kita adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang membenci Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah lemah dan patut dimurkai oleh Tuhan karena kebencian dan keperlawanan kita kepada Tuhan di dalam hati kita. Padahal kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tetapi Alkitab terus menegaskan karena Allah mengikat covenant dengan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia berdosa sehingga ketika kita masih lemah, seperti Mephiboset, maka Kristus mati bagi kita. Ketika kita masih berdosa, maka Kristus mati. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma fasal yang kelima. Bahkan ketika kita masih seteru Allah, kita adalah musuh daripada Allah, maka Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri. Kita adalah orang-orang yang tidak layak dan bahkan lebih dari itu bukan hanya dia memperdamaikan kita dengan Allah, dia mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Dan itulah covenant yang Tuhan janjikan, yang akan memelihara kita, memimpin kita dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya, sampai kita pada satu hari berkumpul bersama-sama di meja perjamuan Tuhan, menikmati pesta, menikmati makan bersama-sama dengan Tuhan sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh menggerak, peristiwa ini menggerakkan hati kita, kita sungguh sadar bahwa kita adalah mefi boset, mefi bosetnya Tuhan. Biarlah kita boleh berkata seperti mefi boset ketika menerima anugerah Tuhan itu, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Saudara sekalian, kalau engkau mengerti suguh apa yang dikatakan di Fidi, maka saudara tidak akan tanya what's in it for me ketika saudara diminta untuk melayani. saya masih terganggu dengan pertanyaan itu. Dua minggu lalu saya kutip itu. Saya masih sangat terganggu dan saya rasa ada something deeply wrong dari pertanyaan itu. Bukan hanya dari orang yang bertanya, saya mengkoreksi mungkin dari apa yang kita kerjakan. Apakah betul kita membentuk hati orang-orang yang ketika mau melayani lalu bertanya what's in it for me. Saudara bisa bayangkan gak Mephiboset yang sudah menerima segala kebaikan Tuhan yang mengerti betapa besarnya hesed yang diterima dari Daud. Kemudian Daud meminta kepada dia, hai Mephiboset, sekarang kamu sudah aku angkat menikmati semua kebaikan. Bolehkah kamu sekarang mengajar anak-anakku yang masih kecil? Cucu-cucuku yang masih kecil? Bolehkah kau mengajar dia dengan segala pengalamanmu waktu, dengan segala kesulitan pergumulanmu yang sudah engkau makan asam garam? Bolehkah engkau sekarang mengajar anak-anakku, cucu-cucuku mendidik mereka? Saudara bisa bayangkan gak Mephiboset terus bilang kepada Daud, what's in it for me? What's in it for me? Saudara bisa bayangkan gak Mephiboset itu ketika diminta oleh Daud dia mungkin misalkan Mephiboset itu jago melukis, jago melukis Tuhan memberikan karunia dia untuk melukis dan Daud meminta kepada dia Mephiboset boleh gak kamu melukis satu lukisan yang besar? Lalu kan yang besar yang aku taruh kemudian akan akan di ruang tamu atau di ruang makan kita ada masih tembok yang kosong boleh kamu bikin lukisan yang besar? Kemudian saya taruh di situ susah, besar mungkin satu tahun kau harus kerjakan itu melukis itu bisankah kau membayangkan Mephiboset kemudian bilang kepada Daud what's in it for me? Saudara sekalian biarlah peristiwa ini kisah ini boleh sungguh-sungguh memberi kepada kita kesadaran ada something deeply wrong kalau kita dipanggil diajak ikut melayani Tuhan kemudian kita bertanya what's in it for me? karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan begitu banyak anugerah yang begitu besar di dalam hidup kita kita sesungguhnya adalah anjing-anjing mati yang diangkat Tuhan diselamatkan oleh Tuhan dan dibawa duduk di semeja dengan Tuhan dan terlebih lagi di dalam Kristus Tuhan mengingatkan kita bahwa dia ketika dia memanggil kita untuk melayani dia untuk berkorban bagi dia untuk melayani akan umatnya anak-anaknya untuk melayani akan gerejanya maka sesungguhnya ketika kita melayani seperti demikian ketika kita berkorban seperti demikian kita tahu kita mengajar kepada kita engkau boleh melayani berkorban dengan dengan pelayananmu itu berkenan dan aku terima dengan sukacita adalah ketika engkau melayani dengan kekuatan yang aku berikan kepadamu artinya apa? artinya ketika engkau melayani Tuhan sungguh-sungguh melayani Tuhan maka pelayanan itu selalu membuat kita menerima berkat lebih lagi karena Tuhan mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima betul-betul ketika kita mengerti itu dan kita melayani Tuhan dan kita tahu pelayanan yang kita kerjakan Tuhan akan membipin kita Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita Tuhan akan memberkati kita Tuhan akan membentuk hidup kita Tuhan akan menopang kita di dalam pelayanan pengerjaan pengorbanan yang kita lakukan maka waktu kita melayani Tuhan artinya melayani Tuhan melayani umatnya melayani orang-orang melayani gereja yang kita bisa lihat kita semakin menerima anugerah Tuhan kita semakin bukan kita membayar hutang kepada Tuhan tetapi kita semakin deeply in debt to God semakin kita menerima anugerah dan semakin kita berhutang kepada Dia biarlah kita sungguh-sungguh mengerti mengerti akan hal ini dan tidak tidak lagi bertanya what is it for me waktu sudah diminta untuk melayani saya bersyukur waktu kita membicarakan di rapat kemarin dengan para pengurus dan mulai membicarakan salah satunya lagi membicarakan tentang retret daripada pemuda dan MPF yang akan dikerjakan tanggal 8 sampai 11 April yang akan datang dan kemudian salah satu permintaan adalah boleh gak para orang tua banyak di pengurus adalah orang-orang yang sudah agak senior dan kemudian boleh gak saudara ikut di dalam retret ini karena pemuda dan juga MPF ingin kalau ada keluarga-keluarga yang bisa ikut ini bukan retret keluarga kita tidak akan urus anak-anak mereka kalau bawa anak-anak tidak ini adalah retret pemuda dan MPF dan saya bersyukur waktu saya ajak itu karena dengan kehadiran orang-orang yang sudah lebih senior yang sudah berkeluarga mendampingi diskusi ngobrol selama beberapa hari waktu yang baik itu adalah sangat penting buat saudara-saudara kita yang lebih muda untuk mereka belajar dididik dikuatkan sharing pengalaman hidup yang real dalam hidupan mereka saya sangat bersyukur langsung banyak yang saya ikut saya ikut Pak Budi saya ikut langsung 5, 6, 7 orang ikut komitmen di dalam retreat ini saya rasa itu adalah kesadaran yang indah itulah salah satu ekspresi ketika kita sadar akan anugerah Tuhan maka kita tidak tanya lagi what's in it for me karena ini adalah pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan yang kita boleh nyatakan juga adalah respons kita yang selayaknya seperti pasti Mephiboset juga berespons akan kasih setia yang dia terima dari Daud sudah sekalian saya akan tutup dengan satu sharing dari yang berapa waktu yang lalu saya pernah sharing satu film yang Pak Paul kirim yaitu Home of Mephiboset sebagian mungkin waktu saya ngomong sudah pernah lihat sedikit cukup panjang filmnya dan dapat award yang begitu banyak film itu sudah yang belum nonton silahkan lihat Home of Mephiboset film yang dokumentari yang sangat indah seorang perempuan Chinese yang menikah dengan seorang laki-laki Jerman kalau tidak salah dari Jerman laki-laki dari Jerman kemudian mereka pergi ke China dan mereka minta membeli satu tempat dari pemerintah tempat yang di ujung mana enggak tahu ujung satu tempat yang gersang tidak ada pohon-pohon gersang sekali dan sedikit sekali orang yang tinggal di situ sangat-sangat jelek sekali tempatnya dan mereka mulai bangun rumah mereka membeli satu tanah yang besar pasti murah sekali dan mulai bangun mulai garap tanah itu mulai bangun rumah mulai tanam-tanam dan sebagainya dan untuk apa tempat itu dia berikan untuk menapung mengadopsi ini adalah sangat indahnya ini yang dikerjakan dia bukan hanya merawat sebagai ini anak-anak pantiasuan tidak tetapi mereka mengadopsi anak-anak yang betul-betul cacat cacatnya cacatnya lebih saya percaya lebih mengerikan dari Mephi Boset bukan hanya timpang dua kakinya ada yang tidak bisa berdiri dan dan semua cacat yang betul-betul sudah dibuang semua anak-anak itu sudah dibuang oleh orang tua mereka sendiri yang dibiarkan ditinggal di jalan yang dibiarkan ditaruh di depan gereja yang ditaruh di depan kuil ditinggalkan oleh orang tua supaya mereka tidak bisa merawat lagi anak-anak yang ngasih kecil yang sudah mau mati sebentar lagi mati sebentar lagi kalau ditinggalkan mati dan kedua suami istri ini mengangkat mereka satu persatu satu persatu merawat mereka puluhan anak-anak yang cacat-cacat luar biasa disable luar biasa kasih makan merawat mereka mengganti popok mendidik mereka mengajar mereka dan segala macam itu adalah satu film yang sangat-sangat juga menggerakkan hati sesungguhnya kalau sudah menonton film itu biarlah kita sadar the whole of Mephi Boshet itu adalah bukan kita sebagai bukan kita sebagai pendetanya bukan kita sebagai orang tuanya kita lah Mephi Boshet Mephi Boshet kita lah yang sudah diperlakukan Tuhan seperti itu kita lah yang Tuhan sudah kasih seperti demikian sehingga biarlah kita yang tentu kita tidak cacat secara tubuh kita diberikan banyak kekuatan diberikan banyak anugerah diberikan banyak kelimpahan biarlah kita boleh pakai seluruh hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan seluruh hidup kita kita juga sudah menyatakan covenant janji-janji kepada teman kita kepada pasangan kita suami kita istri kita kepada gereja kita kepada gereja milik Tuhan kita menjadi bagian bersama-sama kita juga sudah mengingat covenant setiap kali kita menerima perjaman suci biarlah itu mendorong kita hidup seperti Daud yang menyatakan juga hesednya kepada orang-orang di sekeliling kita mari kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih saya ajak kita terduh sejenak di hadapan Tuhan dan masing-masing kita berdoa mengungkapkan isi hatimu kepada dia Tuhan yang sudah menyatakan kasih setianya kepada kita Tuhan yang sudah mati bagi kita Tuhan yang sudah menyelamatkan kita anjing-anjing mati yang diangkat menjadi anak-anak Allah Tuhan yang pimpin kita mari kita menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan mohon ampun akan dosa dan kesalahan kita kalau kita tidak menghargai dan tidak mengerti akan hesed yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita dan mari kita serahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan Bapak di surga kami bersyukur untuk kisah yang begitu indah yang kau nyatakan kepada kami melalui hidup Daud kepada Mephiboset Tuhan firmanmu sudah diberitakan kau yang sudah juga berkata-kata ke dalam hati kami dan menggerakkan hati kami hambamu berdoa biarlah firman Tuhan sudah kami dengar boleh sungguh-sungguh membentuk akan hidup kami dan hati kami dan biarlah itu terpancar di dalam seluruh apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari kehidupan kami bersama-sama dengan umatmu di gereja ini kehidupan kami di rumah tangga kehidupan kami dengan orang-orang yang lebih muda yang kau percayakan kepada kami di gereja ini dengan teman-teman kami kehidupan yang kau percayakan kepada kami dengan segala kelimpahan dan kebaikan yang kau sudah nyatakan kepada kami Tuhan berkati Tuhan berbelas kasihan kepada kami sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak menyianyikan hidup kelimpahan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami tapi kami memakainya menggunakannya demi hormat kemuliaan namamu demi kebaikan akan umatmu demi kesukaan kami di dalam engkau di dalam kehendakmu yang baik itu bagi setiap anak-anakmu terima kasih Bapak di surga kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus